Heiho Pop Gengs! Kamu termasuk orang yang percaya sama teori biologi bahwa manusia itu adalah hasil evolusi dari ikan gak sih? Buktinya kan banyak tuh, mulai dari kemiripan embryo sampai kesamaan struktur wajah. Nah, salah satu bukti juga kata ilmuwan adalah kegemaran manusia yang suka berenang. Tapi, ada loh ternyata beberapa tempat di belahan dunia ini yang ternyata sangat dilarang untuk ditempati berenang. Apa saja kan tempat itu? Yuk deh! Jacuzzi of Despair disebut-sebut sebagai Danau Bawah Laut Misterius Yang Mematikan. Danau ini pertama kali ditemukan oleh tim peneliti San Pedro yang dikenal dengan Operasi Ivi Nautilus pada tahun 2015. Lebar diameternya sekitar 30 meter, dengan kedalaman atau ketinggian air sekitar 3,7 meter. Dan terletak pada kedalaman sekitar 1,005 meter dari atas permukaan laut di Teluk Meksiko. Nah, kenapa gak bisa berenangnya di tempat ini? Karena danau ini memiliki kandungan salinitas air yang mencapai 4 sampai 5 kali lebih tinggi dari sekitarnya. Plus, dengan kandungan gas metana dan hidrogen sulfida yang senantiasa dan setiap saat selalu merembes keluar dari dalam danau. Jadi, bisa dibayangkan dong betapa berbahaya kalau kamu sampai berani berenang di sini, bisa-bisa kulit kamu gosong. Nah, selanjutnya sungai Yenisei yang merupakan sungai terpanjang kelima di dunia dan yang terbesar mengalir ke samudera Atik. Kedalaman aliran sungai Yenisei ini mencapai 32 meter. Namun, sebenarnya bukan kedalamannya yang membuat sungai ini berbahaya sehingga ada larangan untuk berenang. Jadi, penelitian telah menunjukkan bahwa Yenisei ini mengandung kontaminasi yang disebabkan oleh pelepasan radioaktif dari sebuah pabrik yang menghasilkan plutonium tingkat bom di kota rahasia Krasionarks-26 yang sekarang dikenal sebagai Selesnogorks yang memiliki industri nuklir. Tuh, ngeri kan? Great Blue Hole adalah lubang reksasa yang terletak 70 km dari pesisir Belize, Amerika Tengah. Dengan kedalaman mencapai 125 meter, Great Blue Hole ini menjadi lubang bawah laut terdalam kedua setelah Dragon Hole di China. Hingga saat ini, baru beberapa penyelam profesional yang berhasil menelusuri Great Blue Hole karena lubangnya yang sangat gelap. Analisis sedimen di Great Blue Hole ini menunjukkan periode kekeringan ekstrim selama abad ke-10. Beberapa peneliti menduga nih bahwa Great Blue Hole ini sebelumnya adalah goa. Jadi, kalau kamu adalah penyelam tanpa pengalaman, sebaiknya never, never, never try this, yaitu mengeksploitasi Great Blue Hole ini sendiri. Walaupun sebenarnya pemandangan di bawah sangat menakjubkan ya. Oke, selanjutnya ada Eagle's Nest Sinkhole di Florida yang tampak seperti kolam biasa. Tetapi, siapa sangka di bawah permukaannya itu terdapat semacam goa bawah laut yang berbentuk seperti wastafel dengan saluran air panjang yang mencapai kedalaman 91 meter. Wow, tentu aja hal ini menjadi menarik bagi mereka yang senang menyelam dan menelusuri lorong misteri. Namun, tercatat sejak tahun 1981, telah ada sekitar 10 orang penyelam yang tewas saat menyelam di sana. Ada beragam faktor penyebab kecelakaan mereka, mulai dari gagal menjalankan panduan menyelam, tidak memiliki cadangan oksigen yang cukup, peralatan selam yang tidak lengkap, masalah medis, hingga gangguan penglihatan akibat goa yang terlalu gelap. Berita itu pun mendorong beberapa penduduk untuk meminta goa ditutup agar tidak terjadi tragedi lagi. Ya, meskipun begitu, hingga saat ini masih saja ada penyelam dan peneliti yang tetap melakukannya. Aku sih ogah ya, nggak bisa menyelam soalnya. Bubbly Creek adalah julukan pada wilayah bagian selatan sungai Chicago. Sungai pada bagian ini dijuluki Bubbly Creek karena terdapat buih-buih gas yang timbul di permukaan sungai akibat pembusukan darah dan isi perut yang dibuang ke sungai pada awal abad ke-20 oleh industri daging kemasan. Nah, ternyata efek pembuangan limbah industri daging kemasan itu masih berefek bahkan setelah 100 tahun berlalu. Hingga saat ini, wilayah sungai ini masih dinyatakan tercemar walaupun sudah banyak program yang dilakukan untuk memulihkan ekosistem di sana. Jadi, boro-boro warga sekitar mau berenang, ikan aja masih males berenang di sana. Nah, adakah tempat lain yang juga area terlarang buat berenang yang kamu ketahui? Terima kasih telah menonton!